Halo teman-teman guru sekolah minggu! Halo! Hari ini ada permainan yang keren banget nih! Wah, apa tuh kak? Nah, permainannya ini bisa untuk icebreaking, bisa dibawakan oleh satu orang guru, atau kalau misalnya secara langsung, bisa juga rame-rame ya dengan muridnya. Ini akan ada sepidol ya di sini. Sepidol ini akan dipindahkan ya, dari kafuy ke karut, karut ke kafuy. Nah, untuk yang nonton atau di sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu nanti harus tebak. Sepidol ini nanti ada di siapa? Di karut atau di kafuy ya? Oh, ngerti-ngerti. Nah, kalau misalnya mainnya online, gurunya cuma sendiri, yaudah dipindahin di tangan kanan atau kiri gurunya, nanti anak-anaknya tebak ya. Ada di tangan kanan atau di tangan kiri si guru sekolah minggu. Gampang nggak, Kak? Gampang! Gampang! Nah, kalau di sekolah minggu secara langsung, bisa misalnya mau tiga anak sekolah minggu, bisa ya nanti oper-operan. Tapi seperti apa ngopernya, nanti dikasih lihat ya cara mainnya. Oke, sudah siap ya karut ya? Siap! Siap! Oke, tangan di belakang! Tangan di belakang! Oke, para penonton juga siap ya kira-kira ini akan ada di siapa ya? Satu, dua, tiga, mulai! Oke, sekarang boleh ditepak ya ada di kafuy atau di karut ya? Ternyata ada di kafuy. Oke, kita coba lagi ya. Siap ya? Oke, siap ya. Nah, supaya nanti lebih menarik, karut atau kapuy bisa pura-pura ngambil ya? Biar anak-anak bingung ya? Ada di kafuy atau di karut nih ya? Oke? Sambil kita gerak-gerak ya? Walaupun nggak ngambil beneran, oke? Oke, atau ini, Kak? Sambil nyanyi! Sambil nyanyi, beneru! Terus, abis itu, ada anak yang bilang stop! Boleh, bisa juga kayak gitu. Oke, sambil nyanyi nih? Iya! Boleh deh, nyanyi apa, Kak? Jalan serta Yesus, deh! Jalan serta Yesus! Satu, dua, mulai! Yang mana, Kak? Yang mana ya? Kira-kira adik-adik tau, Kak? Ada siapa spidolnya? Dua, tiga. Coba Kak Fue kasih lihat tangan Kak Fue dulu. Ada nggak di Kak Fue? Di tangan yang ini nggak ada, Kak? Oh, nggak ada. Di tangan yang satu lagi? Oh, nggak ada juga. Berarti ada di siapa? Ada di karut! Ada di karut! Iya, bener banget. Ada di karut ya? Lagi ya? Lagi. Oke, jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus. Satu, dua, tiga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, ada di siapa ini? Kita tebak ya. Coba dari tangannya siapa dulu? Atau langsung ditebak aja deh. Ada di karut atau di Kak Fue? Satu, dua, tiga. Kita keluarkan tangan kita. Tada! Oh, ternyata ada di siapa nih? Ada di karut. Ada di karut. Oke, terakhir deh terakhir ya. Terakhir ya. Siap ya, jalan serta Yesus lagi ya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Stop! Kita mulai satu-satu. Iya, stop. Dari Kak Fue tangan yang ini, gak ada. Satu tangan dulu karut. Coba. Satu tangan. Tada! Gak ada juga. Nah, turunin ini dikit-jian. Biar mukanya gak ketutupan. Oke, ternyata gak ada di sebelah sini, gak ada di sebelah sini. Tapi masih ada satu tangan lagi ya. Ada dua tangan lagi nih kita nih. Iya, coba ya. Hup, ternyata gak ada di tangannya ini. Berarti di karut ya. Pasti orang-orang nebaknya di karut. Coba. Ada gak? Tada! Ternyata di karut juga gak ada. Nanti sebenarnya ada di mana dia. Hilang ya. Ada di mana ya. Nah, begitu juga dengan rencana Tuhan ya. Kadang kita nebak-nebak ya. Pasti Tuhan rencananya ini. Pasti ini. Tapi belum tentu ya. Rencana Tuhan, walaupun kita gak bisa tebak seperti apa, atau di mana, atau bagaimana. Tapi yang jelas itu yang terbaik buat kita semua. Betul. Betul. Jadi permainan ini selain ngoper-ngoper juga bisa dikasih pesan-pesan firman Tuhan seperti itu ya Kak ya. Iya. Nah, gimana cara ngilanginnya? Makanya kalau guru sekolah minggu ada kantong ya di belakang celana, bisa dimasukkan kantong di belakang celananya. Oke? Nah, sekali lagi ini akan semakin seru ya. Misalnya ada tiga orang ya berdiri ya. Jadi misalnya Kak Fuy, Kak Ruth, terus ada satu orang lagi, atau tiga orang mulet, empat orang mulet, itu bisa dipakai ya Kak. Iya. Bisa oper-operan ya. Terus nanti mukanya bisa ketawa-ketawa atau gimana ya, supaya semakin seru. Atau mukanya datar gitu. Iya, atau mukanya datar. Oke, sampai di sini aja. Semoga bermanfaat. Dadah! Bye! Sub indo by broth3rmax